TAN VIETHO Malam hari di aquaculture milik TAN VIETHO. Banyak udang berukuran sekitar 30 cm ditambak ini. Udang dibesarkan secara alami. Peternak tidak menggunakan bahan kimia dan antibiotika seperti banyak peternak lain di Vietnam. Karena itu, ia bisa menyebut udang dari tambaknya sebagai udang organik. Saya punya kontrak dengan pabrik udang besar yang membeli udang organik saya. Mereka ingin meninjau dulu peternakan aquaculture ini dan mengujinya. Setelah itu, saya bisa langsung menjual udang pada mereka. Saya bisa memperoleh uang 10 persen lebih banyak dari sekarang. Sejak 25 tahun, udang menjadi sumber pemasukan untuk menafkahi keluarganya. TAN VIETHO punya empat anak dan 13 cucu. Hampir setiap malam mereka menyantap hidangan bersama. Dini hari, TAN kembali mencoba peruntungannya. Kali ini, 9 kg udang berhasil ia jaring. Saya bahagia dengan tangkapan ini. Jika terus seperti ini, suatu saat saya akan membangun rumah baru dan memastikan cucu-cucu saya memperoleh pendidikan yang bagus. Udang Windu adalah yang terbesar dan termahal. Harganya sekitar Rp130.000 per kilo. Konsumen utamanya berasal dari Eropa dan Amerika. Tuntutan akan produk organik juga terus meningkat. Satu kilo udang organik di supermarket Eropa, harganya bisa mencapai Rp400.000. Tapi, akuakultur besar-besaran juga merusak ekosistem. Hutan mangrove musnah. Di peternakan udang tetangga, ada upaya reboisasi. Mangrove memiliki biotopter sendiri. Dulu banyak nelayan yang menebang mangrove ditambak akuakulturnya untuk meningkatkan jumlah produksi. Ada hubungan erat antara mangrove dan akuakultur udang. Mangrove menyediakan habitat hidup, lingkungan yang baik untuk berkembang biak, dan pakan. Di musim panas, mangrove membantu kurangi suku panas air. Mangrove juga bisa lindungi pesisir Vietnam dari banjir. Program penghijauan kembali tidak cuma menyelamatkan populasi udang, tetapi juga menggandakan kualitasnya. Tantangan selanjutnya adalah memproduksi udang ekologis dengan lebih murah agar bisa bertahan di pasar dunia. Dalam beberapa dekade mendatang, hingga 40 persen daratan di selatan Vietnam bisa terendam air. Dalam 20 tahun terakhir, saya mengalami perubahan lingkungan drastis di sini, termasuk typhoon, banjir, dan bencana alam lainnya. Naiknya permukaan air laut juga memiliki dampak besar terhadap kehidupan warga setempat. Penduduk harus turut membantu menyelamatkan habitatnya. Organisasi SNV memberi pelatihan bagi petambak udang. Mereka belajar cara menanam mangrove. Inisiatif Perlindungan Iklim Internasional Jerman, ICI, turut membiayai pelatihan semacam ini. Tema kali ini adalah kualitas air. Hanya air bersih yang menjamin kesehatan udang. Para peternak menginvestasi banyak waktu, tapi ada manfaatnya. Setelah mengikuti program ini, produktivitas kami meningkat. Sebelumnya penghasilan kami pertahun 200 juta dong Vietnam. Tahun ini, setelah dua bulan saja, kami sudah memperoleh 100 juta dong Vietnam. Setengah dari produksi udang Vietnam berasal dari daerah Kamau. Tahun lalu diekspor udang senilai 1 miliar euro dari sini. Pabrik udang terbesar di Vietnam membeli hasil tambak akwakultur. Lebih dari 50 ribu ton udang didistribusi ke seluruh dunia. Namun perusahaan ini tidak ingin terus-terusan membayar 10 persen lebih mahal untuk udang organik. Penting bagi peternak dan pemerintah untuk mengurangi ekspektasi mereka. Sulit bagi kami membayar 10 persen lebih mahal. Harus dikurangi menjadi 5 persen. Ini faktor penting untuk bisa memperluas sektor ini. Sejauh ini baru 1 persen produksi yang memiliki sertifikat organik. Udang ini akan diekspor ke Kanada. 400 ribu warga di wilayah ini bekerja di bidang akwakultur. Peternak Tan Viet Ho kini belajar tentang pembudidayaan larva udang. Peserta pelatihan memperolehnya secara gratis karena turut dibiayai oleh proyek. Di bawah bimbingan, Tan Viet Ho akan melepasnya di dekat hutan mangrove. Larva butuh waktu 5 bulan sebelum menjadi udang windu organik dewasa. Saya belajar banyak dari proyek ini. Harapan saya dukungan terus datang untuk memperbaiki kualitas hidup warga. Lebih banyak peternak yang seharusnya ikut proyek ini. Proyek akan berjalan hingga pertengahan tahun 2016. Targetnya 1.300 peternak lain akan mampu menjadi peternak udang organik seperti Tan Viet Ho.